Subscribe TechIndo jika kalian menyukai dunia teknologi, dengan cara klik tombol subscribe, dan klik lonceng notifikasi. Iyep, terima kasih, karena kalian telah resmi menjadi bagian dari TechIndo. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan aku, Randy Andito, di TechIndo. Ya, sudah lama kita nggak jumpa ya, kurang lebih hampir 1 bulan ya, aku nggak upload YouTube ya. Ya, kali ini aku bakal mengasih kalian sebuah tips, yaitu masih mengenai iPhone ya. Cara membackup dan restore iPhone. Nah, jika kalian baru di channel ini, tolong subscribe ya. Ya, karena dengan kalian subscribe, kalian ikut mendukung channel ini, biar lebih maju lagi. Nah, fungsi dari backup itu sendiri adalah, jika kalian kehilangan HP kalian, kehilangan data kalian, atau iPhone kalian hang gitu. Nah, itu kalian bisa ngerestore ke awal gitu kan. Maksudnya ke awal itu misalnya, kalian ngerestore hari ini misalnya, tanggal 14 Januari 2019. Nah, data kalian itu, semua yang ada di iPhone kalian, itu semuanya kerestore. Nah, balik lagi ke data semula gitu. Ya, ngerti kan? Nah, keuntungan nge-backup sendiri itu, satu, jika kalian pindah device, maksudnya pindah iPhone, misalnya dari 6S ke 7, dari 7 ke 8, dari 8 ke 10. Nah, itu kalian bisa ngerestore iPhone kalian yang baru, dimana iPhone kalian yang baru itu masih tetap, data-datanya itu, pake data alaman kalian gitu loh. Nah, udah ada gambaran kan? Ya, kayak gitu. Jadi, itu kelebihannya backup, terus misalnya kalian ingin iPhone kalian, wah kayaknya lambat banget ya. Nah, itu bisa juga kalian melakukan factory reset dengan cara reset ulang ke pengaturan pabrik. Nah, itu bakalan ngasih ruang lagi ke iPhone kalian gitu loh, biar lebih cepat lagi. Kayak gitu. Terus, nah, yang tadi itu dengan kalian ngereset ulang ke factory reset ke reset pabrik gitu kan, Nah, kalian menghapus cace-cace yang gak berguna gitu kan. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin itu saja. Kita langsung saja ke tutorial. Let's go! Tips yang pertama adalah membuka iTunes. Jika kalian menggunakan Windows, kalian bisa dapatkan iTunes nanti secara free, nanti aku cantumkan di link deskripsi ya. Jika kalian menggunakan Macbook, kalian bisa download sendiri. Maksudnya, Macbook ya pasti udah ada iTunes-nya lah kan. Nah, langsung saja kalian buka iTunes kalian. Disini aku menggunakan Windows ya. Nah, disini kan belum, iPhone-nya belum terkoneksi. Langsung saja kalian koneksikan menggunakan kabel lighting iPhone kalian. Nah, jika sudah terdengar bunyi seperti itu, artinya iPhone kalian sudah terkoneksi dengan komputer kalian. Nah, cara memastikannya lagi, kalian klik aja ini, logo iPhone. Nah, disitu kalian bakal mendapatkan informasi seputar iPhone kalian. Ini aku menggunakan iPhone 7 Plus yang 32GB. Ya, seperti ini. Cara untuk membackup sendiri cukup mudah ya. Nah, jika hanya, ya misalnya langsung saja di menu backup. Ini aku menggunakan iTunes yang paling baru ya. Saranku sih, kalian update, downloadlah iTunes yang terbaru. Ya, biar kalian bisa mengikuti tutorial ini gitu maksudnya. Langsung di backup saja, seperti ini. Nah, ini Encrypt iPhone Backup ini, fungsinya jika kalian mencintang ini, nah, makanya secara otomatis misalnya kalian login satu aplikasi. Biasanya kan kalau misalnya di iPhone baru, misalnya kalian menggunakan pindah data dari iPhone lama ke iPhone baru, itu kalian biasanya diminta sandi lagi, misalnya Facebook. Ya, apalah aplikasi gitu kan. Nah, itu jika kalian mencintang ini, itu kalian nggak akan diminta sandi lagi gitu. Seperti itu. Secara simple seperti itu sih. Nah, untuk melakukan backup, langsung saja kalian tekan tombol backup. Nah, ini jika di komputer kalian sudah ada lambang ini, Nah, itu berarti proses backup sedang berjalan. Ya, seperti itu. Nah, ini kan sudah jalan kan proses backupnya. Ya, kalian tunggu saja sampai proses backup ini selesai. Yap, proses backup sudah selesai. Kalian langsung saja ngerestore. Misalnya kalian mau ngerestore ke iPhone baru, langsung tancapin iTunes baru kalian ke kabel lighting yang terkoneksi dengan PC kalian. Nah, setelah itu, ini jelas nanti bakalan berubah. Karena ini aku hanya contoh saja, aku menggunakan iPhone yang sama. Jadi, kita langsung ngerestore saja ya. Nah, di sini, find my iPhone must be turned off. Berarti, kalian harus mematikan find my iPhone di iPhone kalian. Caranya masuk ke menu setting. Terus, tap gambar kalian. Nah, selanjutnya, cari iCloud. Yap, cari iCloud. Terus, scroll ke bawah. Dan cari find my iPhone. Ya, dimatiin saja. Nah, sebelum mematikan, kalian diminta untuk mengisi password Apple ID kalian ya. Nah, matiin saja password Apple ID kalian. Nah, setelah itu, selesai. Langsung di OK saja. Lanjut ke PC lagi. Nah, untuk ngerestore sendiri cukup gampang. Kalian tinggal klik restore saja. Nah, karena ini iPhone aku kan, iPhone Randy. Nah, aku nge-backupnya tadi pagi. Today jam 8.35. Nah, di sini aku bakalan memilih backup-an yang paling baru ya. Nah, di sini aku nge-backupnya hari ini jam 8.35. Langsung saja restore. Nah, di sini kalian bakalan diminta password. Langsung saja kalian masukin password iPhone kalian. Oke. Nah, di sini kalian coba cek iPhone kalian. Nah, di sini ada notifikasi restore sedang dalam proses. Nah, jika telah selesai proses restore-nya, maka iPhone kalian akan restart. Dan di iTunes pun akan keluar secara otomatis iPhone kalian. Setelah proses restore selesai, maka kalian akan disajikan dengan logo Apple. Tunggu saja loading-nya sampai selesai ya. Nah, jika sudah selesai, maka kalian disuruh memasukkan touch ID iPhone kalian. Nah, setelah itu, ucink notifikasi restore complete. Tinggal di-continue saja. Nah, habis itu, kalian diminta untuk mengisi Apple ID kalian. Password Apple ID kalian. Nah, langsung masukin saja. Setelah itu, tekan next untuk melanjutkan. Tunggu beberapa saat. Dan welcome to iPhone. Ya, get starter saja. Yup. Nah, selamat iPhone kalian telah berhasil di-restore. Nah, kalian bisa lihat, itu aplikasi-aplikasi yang sama di iPhone kalian yang lama ya. Coba perhatiin. Nah, itu sekarang lagi proses mendownload aplikasi-aplikasi di iPhone kalian yang lama untuk dimasukkan ke iPhone yang baru. Ya, cukup gampang bukan? Untuk melakukan backup serta restore pada iPhone. Yup. Selamat mencoba. Yup. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian menyukai video ini, di-like saja. Dan jika kalian tidak menyukai video ini, di-dislike saja. Dan juga jangan lupa untuk share ke semua media sosial kalian. Dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!